Ayah Balita korban penganiayaan Oknum Dokter menolak damai dan proses hukum terus berjalan. Sebelumnya, orang tua korban menunggu ikitikat baik dari pelaku pasca kejadian, namun tidak ada respon dari pelaku. Keluarga korban akhirnya melaporkan kasus penganiayaan anaknya ke polisi sehari setelah kejadian. Peristiwa penamparan Balita oleh Oknum Dokter di sebuah warung kopi di Makassar terekam kamera pemantau atau CCTV dan viral di media sosial. Dari kejadian ini, korban mengalami lecet di bagian bibir akibat terbentur kursi saat terjatuh. Perlu saya tegaskan melalui kesempatan ini bahwa apapun itu pernyataan damai atau permohonan damai, saya tegaskan tidak. Proses hukum harus tetap berjalan agar bisa memberikan efek jerah kepada pelaku. Agar kita bersama-sama mengawal kasus ini, agar segera dilimpahkan ke pengadilan ataupun kekejaksaan agar dokter pemur segera ditahan. Karena sebagaimana kita ketahui, statusnya sekarang dokter pemur ini belum ditahan. Terima kasih telah menonton!